Kita menerima pelbagai macam tradisi yang ada di dalam dunia Dan itu pulalah menjadi sarana sabda Tuhan yang menyatu dengan kita Inkarnasi Simbol angpau itu kan sesuatu ngasih memberi begitu Memang wujudnya uang ataupun buah sebagai perbuahan Tetapi ada sabda Tuhan pula di situ Seperti kita bisa berimpun tadi Begitu pulalah sebagai satu kesatuan umat manusia Sebagai satu keluarga khususnya keluarga Allah Kita bersatu bersama untuk mengisi kehidupan ini Halo saya Lani Kebetulan di Misa Imre kali ini Saya jadi PIC deh ketua panditianya Sebenarnya kalau persiapannya cukup pepek sih ya Sebenarnya satu bulan Tapi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan lancar Persiapannya ya kami bekerja sama lah Antara teman-teman EJ Dewasa Juga dengan teman-teman EJOMK Untuk mempersiapkan Misa Imlek 2024 ini Tujuannya sih sebenarnya mau apa ya Supaya umat bisa merasakan suasana Imlek Kha Cina Benteng sebenarnya Dan temanya kan memang kita juga bikin Selaras dengan adagnya ke Aceh Yaitu supaya ada solidaritas dan subsidiaritas Untuk memujukkan pesejahteraan bersama Tadinya nih semua tertekan ya Takutnya hujan kan ya Tapi ternyata puji Tuhan Tadi pas waktu mulai Malah tertekan lagi Takut gak cukup gitu Tapi puji Tuhan semua berjalan lancar Umat juga bisa happy Gak ada yang gak kebahagiaan Dan acara bisa berjalan dengan meriah Terima kasih Pertama yang pasti Terima kasih sama Tuhan Yang sudah memberkati acara ini Dari persiapan sampai perlaksanaannya Bisa berjalan dengan lancar Yang kedua yang gak bisa dilupakan itu Terima kasih untuk para donatur Karena kami cukup banyak mendapat Donasi dari para donatur Sehingga acaranya bisa terlaksana Seperti ini Terima kasih juga buat DPH Yang sudah memberikan kepercayaan Kepada kami komunitas M.O.S. Journey Untuk bisa jadi panitia Dan melaksanakan Misa Imlek 2024 Dan yang pasti Buat teman-teman panitia Yang terlibat hari ini Yang sudah tanhat luar biasa Tangan hari ini Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya!